Pemirsa Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemkong Jambi pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Pihaknya terus berupaya menjaga jumlah pasokan bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi pastikan sejumlah harga kebutuhan bahan pokok Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah tetap stabil. Pihaknya juga siap menjamin kelancaran distribusi jumlah pasokan dari luar daerah yang masuk ke Kota Jambi. Salah satunya harga bahan pokok capai, daging dan beras yang menjadi perhatian khusus karena tingginya konsumsi saat lebaran. Hal tersebut dikatakan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi saat meninjau langsung pasar Aurduri Kota Jambi. Selain pasar tradisional, PJ Wali Kota Jambi juga meninjau kebutuhan bahan pokok di gudang beras dan indogrosir di Kota Jambi. Hal ini dilakukan agar tidak ada penimbunan bahan pokok yang menyebabkan kelangkaan jumlah pasokan. Saya bersama dengan Kota Jambi Sri Lengkap bersama dengan PT, Bolog dan seluruh tim ketahanan pangan. Fatgas pangan, tim fatgas pangan hari ini berkunjung ke yang pertama arti ke pasar Aurduri, yang kedua sekarang ke Indogrosir. Keduanya kami memastikan bahwa pembarang di dua lokasi ini semuanya bersedia. Dan Alhamdulillah dari gunungan lagi ke pasar maupun ke Indogrosir ini relatif aman, harga juga relatif stabil, dan daya beri masalahnya juga lumayan menaik, meningkat. Maka saya berkesan kepada Indogrosir supaya kita semua, masyarakat Pembarang Jambi ini dalam menyambut hari raya itu, bisa merasakan kemudahan, harga juga terjangkau, daya beli mereka juga meningkat terus, maka ada di jaga harga-harga ini. Kalau terjadi ada mungkin stok barang yang kurang, atau harga yang kita juga melojak, kita yang kita untuk berhasilnya. Pemerintah Kota Jambi juga akan terus meninjau harga bahan pokok setiap hari di pasar tradisional. Jika terjadi lonjakan harga, pihaknya langsung melakukan langkah-langkah khusus untuk menstabilkan harga bahan pokok. Heru Syaputra, Jek TV, Melaporka. Terima kasih.